Intro Assalamualaikum semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang kalian sebut sebagai video baju biru berubah menjadi merah Sebuah video seram yang banyak dari kalian telah merequestnya, jadi saya mengabulkannya Tapi saya juga memohon kepada kalian untuk tidak mencari atau menonton video yang saya bahas dimanapun Cukup dengarkan saya sekali saja, karena saya akan membawakannya dengan format seaman mungkin Agar kalian tidak perlu merasakan kengariannya Sebelum masuk ke sana, mari kita bahas dulu latar belakangnya Pada tahun 2006, sebuah penjara di Brazil diserang Terjadi kekerasan terhadap beberapa tahanan di dalamnya Sebanyak 56 orang tewas dengan kondisi mengenaskan Yang menjadi korban adalah para anggota dari sebuah geng kriminal Bernama Primeiro, Comando de Capital atau PPC Penyerangnya diduga adalah geng yang menjadi musuh mereka Sebuah organisasi bernama Comando Vermelo atau JV Tingkat pembunuhan di Brazil selama tahun 2013 Meningkat 130% dibandingkan tahun 2011 Dan hampir semua pembunuhan itu terkait oleh geng-geng narkoba Yang saling berbalas bunuh-membunuh Kartel narkoba paling besar di Brazil adalah kartel PCC Yang berada di balik pembunuhan ratusan polisi di Sao Paulo Di Brazil pada tahun 2013 Yang mengerikan, geng itu juga sangat kuat operasinya di penjara-penjara Brazil Jadi saat para kartel itu berada di penjara Tetapi operasi penjualan narkoba tetap jalan dan terorganisir Selain polisi, hakim juga menjadi sasaran pembunuhan Termasuk yang dilakukan oleh pemimpin PCC itu Yang membunuh seorang hakim pada tahun 2003 Sehingga dia harus menjalani penjara seumur hidup Tetapi sekali lagi, namanya saja yang dipenjara Tetapi organisasi kriminal narkoba yang dipimpinnya semakin membesar Kini anggotanya diperkirakan 1.300 orang Tingginya pembunuhan di Brazil menempatkan negara itu sebagai negara nomor 7 Dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia Setelah El Salvador, Guatemala, Trinidad, Tobago, Venezuela, Colombia, dan Guadalupe Selama kurun 2008 sampai 2011 Pembunuhan yang terjadi mencapai 206.000 kasus Atau 51,5 ribu orang per tahun Atau 141 orang pembunuhan per hari Untuk kasus kartel saja Dan korbannya adalah generasi muda berusia di bawah 35 tahun Sulitnya memberantas geng narkoba di Brazil Juga karena geng itu punya relasi dengan oknum polisi Diperkirakan ada 100.000 polisi yang terkait dengan geng itu Belum termasuk dengan oknum kehakiman, kejaksaan, dan oknum pemerintahan lainnya Brazil telah lama diderah perang antar kartel Pemerintah merespon dengan memenjarakan para pelaku Kini ada 600.000 napi dijajalkan ke dalam penjara Brazil yang sempit Menjadikan jumlah napi di negara itu diurutan keempat terbesar di dunia Kartel PCC dan kartel CV awalnya adalah sekutu Namun belakangan menjadi rival Saling bunuh di dalam dan luar penjara Kartel CV didirikan tahun 1979 Organisasi kriminal CV lahir di penjara Candido Mandes de la Grande Yang kebanyakan diisi politisi berhaluan kiri Para politikus kiri itulah yang menyebarkan taktik gerilia kepada para narapidana Kemudian terbentuklah organisasi yang cenderung politis Bernama Falange Vermela Namun di awal tahun 80-an namanya berubah menjadi Komando Vermelo Yang artinya Komando Merah Seiring dengan lunturnya ideologi dan arah gerakan organisasi itu Lalu berubah bentuk menjadi kumpulan para kriminal Kemudian kartel CV terlibat dalam rantai perdagangan narkoba Dengan cepat organisasi itu menjadi yang terbesar di Brazil saat itu Hingga mampu menguasai beberapa kawasan kota Sao Paulo Mereka kemudian memperluas jaringan dan menguasai pasar narkoba Di kota terbesar Brazil, Rio de Janeiro Organisasi itu mendapat posisi penting dalam dunia kriminal di Brazil Pada sebuah operasi gabungan di tahun 2010 Polisi dan militer melakukan serangan terhadap yulayah Yang menjadi basis kartel CV di pinggiran kota Rio de Janeiro Sedangkan Kartel Primero Komando de Capital atau PCC Memulai kiprahnya di dunia kriminal Brazil Dengan memiliki asal-usul yang sama dengan kartel CV Mereka terbentuk untuk menuntut balas peristiwa pembantayan Karandiru Di tahun 1992 yang menewaskan 111 napi di dalam penjara Dendam terhadap represif aparat itu justru melahirkan organisasi kriminal Yang kelak menjadi kartel narkoba terbesar di Brazil Kartel PCC beroperasi di salah satu kota yang paling brutal di Brazil, Sao Paulo Sebagai penguasa kota dengan populasi narapidana terbesar Yakni 44% Kartel PCC berpengaruh besar terhadap aksi kekerasan di negara itu Insiden kerusuhan di dalam penjara yang terjadi secara serentak Di 29 tempat pada Mei 2006 adalah ulah kelompok itu Dalam kerusuhan penjara terparah dalam sejarah Brazil itu Ratusan aparat dan sipir tewas Konflik antara kartel PCC dan kartel CV baru terjadi beberapa tahun terakhir Yang rentetannya ditutup oleh sebuah perjanjian gencatan senjata Namun kesepakatan itu ternodai dengan rangkaian kekerasan Baik di pemukiman warga maupun di dalam penjara Bulan Oktober 2016 terjadi tragedi di dua penjara Brazil yang menewaskan 18 narapidana Bentrokan antara kartel CV dan kartel PCC itu berlangsung sadis Setelah enam korban tewas terpenggal dan dibakar Dan semua kerusuhan-kerusuhan itu adalah bentuk dari konflik laten Antara geng yang akhirnya merembet dan membawa kita kepada video yang akan saya bahas kali ini Pria dalam video itu bernama Chayu yang tinggal di Sao Paulo, Brazil Awalnya ia adalah anggota kartel CV yang kemudian membelot masuk ke kartel saingannya yaitu kartel PCC Saya menduga pengkhianatan dari Chayu adalah akibat dari membesarnya kartel PCC di daerah itu Dan itu sangat menyudutkan kartel CV Dalam pengkhianatannya Chayu telah mengorbankan dua teman segengnya Ia telah menjebak dua temannya itu dalam sebuah transaksi narkoba Hingga mereka ditangkap polisi dan dipenjara Tapi saat di dalam penjara, dua teman Chayu tahu ada yang salah Mereka ditangkap bertiga tapi Chayu tidak ada di dalam penjara Dengan kejadian itu membuat kedok pengkhianatan Chayu pun terbongkar Beberapa hari kemudian teman segeng Chayu yang sudah tahu pengkhianatannya Mengajak Chayu untuk membuat sebuah video tantangan kepada kartel PCC Chayu yang masih mengaku setia pada kartel CV pun menerimanya Dan pembuatan video itu pun dibuat di sebuah lahan rumput yang kosong Mari kita masuk ke videonya Videonya dimulai pada siang hari di sebuah lahan rumputan yang sepi Di video awal, sang perkam mengatakan pada Chayu dalam bahasa Brazil Bahwa videonya sudah dimulai dan silakan berbicara Video itu dilanjutkan dengan Chayu yang mengolok-olok kartel saingannya Yaitu kartel PCC Dalam terjemahan, dia mengatakan seperti ini Hei keledai, kamu keledai Ini adalah markas geng kami sejak dulu Jika kamu memaksa, kamu akan mati di pulau ini Coba saja datang ke sini Semuanya, semuanya saja Lihatlah teman-temanku ini Lihat, lihat Selama perekaman, kamera berputar ke belakang Dan memperlihatkan 10 orang di belakang perekam Jadi di sana ada 12 orang 10 orang yang menunggu Satu perekam dan Chayu Setelah itu, satu orang dari arah kanan maju ke depan Membelakangi Chayu Lalu seketika itu, ia menebas leher Chayu Tebasan itu membuat Chayu terjatuh seakan tidak sadarkan diri Saat di tanah, seorang pria lain lalu menebas bagian pertengahan leher Dan pipi sebanyak 4 kali Dan itu membuat darah menyembur ke atas sangat deras Lalu berganti pria lain yang juga menebas di area yang sama Sebanyak 23 kali tebasan Wajah Chayu penuh darah Di latar belakang, si perekam mengatakan untuk terus memotong lehernya Tetapi leher Chayu tidak terpenggal Hanya setengahnya saja Dan setelah 23 kali tebasan itu Videonya pun berakhir Video itu berdurasi sekitar 1 menit Dan satu hal menonjol tentang video itu adalah Suara tebasan dari parang Yang digunakan oleh pria-pria itu Saat ditebaskan di leher Chayu Suaranya seperti palu yang dipukulkan pada kayu Saya rasa suara pukulan itu akan bertahan lama diingatan saya Jadi jangan pernah menonton video itu dimanapun Cukup saya saja Saya harap kalian menikmati video ini Jika kalian ingin saya membahas hal lain Apapun itu Silahkan tuliskan di kolom komentar Tetaplah aman Dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton